Intro Salah satu yang identik dengan Jepang adalah Samurai Samurai merupakan perwira militer kelas elit pada masa pra-industri di Jepang Biasanya Samurai bekerja untuk majikan atau tuan tanah yang disebut dengan Daimyo Sedangkan Samurai yang tidak memiliki majikan disebut dengan Ronin Tapi bagaimana jika Samurai adalah seorang penerjemah Al-Quran Dikenal sebagai negara dengan agama Sinto Pemeluk agama Islam di Jepang memang masih sangat sedikit Memeluk Islam di Jepang sama dengan menjadi kaum minoritas Hal ini yang dialami oleh Ryochi Umar Atau yang juga dikenal dengan Haji Umar Ryochimita Ryochimita lahir pada 19 Desember 1892 di kota Chofu, Yamaguchi, Jepang Ia dilahirkan di lingkungan keluarga Samurai yang ada di prefektur Yamaguchi Setelah lulus dari Yamaguchi Commercial College pada tahun 1916 Mita pergi ke Tiongkok untuk belajar bahasa Mandarin Di sana Mita berhubungan dengan beberapa muslim Tiongkok Dan menyukai cara hidup mereka yang tidak ia temukan di Jepang Pada 1920 Mita menulis sebuah artikel Islam in China Di sebuah majalah terkenal di Jepang Kemudian pada tahun 1921 ia bertemu dengan Haji Umar Yamaoka Muslim Jepang pertama yang menunaikan ibadah haji pada tahun 1909 Setelah berinteraksi cukup lama di lingkungan orang-orang muslim Akhirnya Mita memuluk agama Islam secara resmi pada 1941 Dia menerima nama tambahan Umar yang disempatkan di awal namanya Untuk menumbuhkan jiwa semangat islaminya Di usia 60 tahun Mita memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk belajar Islam dan berbahasa Arab Setelah kematian mendadak Saddiq Imaizumi Presiden pertama Asosiasi Muslim Jepang pada tahun 1960 Mita terpilih sebagai presiden kedua Selama masa jabatannya dia menulis beberapa buku Termasuk buku yang berjudul memahami Islam dan pengantar Islam Dia juga menerjemahkan buku Maulana Muhammad Zakaria Seorang cindikiawan muslim dari Asia Selatan Dewasa ini Mita lebih dikenal sebagai muslim Jepang pertama Yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jepang Sebelumnya memang sudah ada Al-Quran dengan terjemahan bahasa Jepang Namun Al-Quran itu diterjemahkan oleh orang-orang Jepang non-muslim Pada 1970 Mita menyerahkan naskah terjemahan pertamanya Yang direvisi pada Liga Dunia Muslim di Mekah Setelah diperiksa oleh Komite Ulama selama 6 bulan Terjemahan itu akhirnya dicetak oleh Takumi Kobo Printing Company Hiroshima Akhirnya pada 10 Juni 1972 Pencetakan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jepang selesai Terjemahan itu akhirnya dicetak oleh